Saudara BEM UI menggelar aksi di depan gedung Balai Sidang Kampus saat Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tengah mengisi kuliah untuk mahasiswa di kampus UI Depok, Jawa Barat. Masa yang tergabung dalam BEM UI dan BEM Fakultas menggelar aksi dengan membawa buket bunga serta bendera kuning sebagai tanda matinya demokrasi. Mereka berorasi menyuarakan dua isu, salah satunya soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Luhut bersama Rektor UI Ari Kunchoro sempat menemui masa dan memberikan sedikit penjelasan. Saat ditanya terkait big data, Luhut mengatakan pihaknya punya hak untuk tidak menyebarkan hal itu. Kerasi ke depan, bahwa kamu tuh nanti dengan istrimu, pacarmu aja bisa beda pendapat. Ini tidak perlu untuk berklaim, Pak. Tapi Bapak ini pejabat publik, Pak. Saya punya anak juga mahasiswa. Jadi jangan, kalian tuh jangan emosional, kalian dengerin juga. Jadi saya mau bilang, kita itu beda pendapat, silahkan. Kamu pasti beda pendapat. Nanti dengan istrimu pun kalau nikah, kok bisa pendapat. Tidak harus berantam. Ya, sepatat, Pak. Kita mungkin beda pendapat di dalam demokrasi. Tapi Bapak pejabat publik, Bapak harus mempertanggungjawabkan big data itu pada kita semua. Sepatat, Tuan-Tuan. Apa kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya masalah kalian? Bapak pejabat publik, Pak. Itu sudah jadi narasi yang beredar, Pak, dari pejabat publik. Misalkan-akan pejabat publik mengizinkan tiga priode penundaan pemilu. Nah, kamu berasumsi. Tidak boleh kamu. Asumsi itu adalah karena ketidakjelasan dari istana. Dijauh, Presiden sudah bilang, pemilu tetap tanggal 14 Februari 2024. Dan mesti kembali lagi. Jadi apakah benar big data itu disampaikan atau keinginan siapa? Kita minta jawaban tegas hari ini. Saya bilang, saya yang ngomong. Tidak ada yang lain. Jadi pejabat publik sedang mengizinkan Pak Jokowi untuk ini atau gimana, Pak? Tidak. Saya hanya menyampaikan ini ada data begini. Kita minta kebukaan big data-nya, Tuan-Tuan, sepakat. Selamat! Kalau sepakat, kalau saya nggak sepakat kan boleh, kan? Kita boleh beda pendapat nggak? Ya itu tujuan kami sekarang untuk menuntut Bapak untuk segera sepakat. Ini aspirasi dari masyarakat Indonesia. Lalu apa saja tuntutan yang disampaikan kepada Menko Kemaritiman dan Universitas Ilhut Binsar Panjaitan? Kita tanyakan langsung. Pada Koordinator Bidang Sosial, Politik, BEM Universitas Indonesia, Melki Sedekuang. Selamat petang, Melki. Selamat petang, Mas. Baik. Jadi tadi apa saja yang disampaikan langsung ke Pak Luhut saat orasi? Kami hari ini mendatangi Balai Sidang UI karena kami mendapatkan informasi bahwa hari ini Pak Luhut Binsar Panjaitan dan juga Rektor UI sedang berada dalam satu forum di Balai Sidang UI. Dan kami merasa kami mendapatkan sebuah kesempatan yang baik untuk dapat menyampaikan aspirasi kami kepada dua tokoh sentral yang sering mengiringi masyarakat di situ kami. Terlebih, kepada Pak Luhut Panjaitan, kami menyampaikan terkait keinginan seluruh masyarakat Indonesia untuk segera tutup habis wacana penundaan pemilihan 2024, tutup habis wacana perpanjangan masa jabatan presiden, tutup habis wacana tiga periode yang salah satunya juga dihempus-hempuskan, dikeluarkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan big data yang beliau sampaikan. Tadi sempat kita putarkan juga perdebatan ya antara BMUI dengan Pak Luhut. Seperti apa itu lebih lengkapnya soal tadi perdebatan? Apa saja yang disampaikan? Setelah kami melaksanakan aksi kurang lebih 20 hingga 30 menit, acara di dalam Balai Sidang selesai dan Pak Luhut Binsar Panjaitan keluar dan menghampiri masa aksi. Yang mana pada awalnya, Ketua BMUI Bayu Satria menyampaikan penuntutan-penuntutan kepada Pak Luhut maupun kepada Pak Ali Kuncoro, Rektor UI terkait, penundaan pemilihan juga satu TAUI. Dan kemudian Pak Luhut bertanya, apa sebenarnya yang kami inginkan? Dan kami menyampaikan dengan tegas penuntutan kami, yaitu kami ingin Pak Luhut segera buka big data yang beliau selalu keluar-keluarkan tentang masyarakat menginginkan Pak Jokowi lebih daripada 10 tahun, masyarakat Indonesia menginginkan adanya penundan pemilu karena ini perpanangan masa jabatan Presiden Jokowi. Tanggapannya dari Pak Luhut seperti apa soal tadi yang diminta big data dibuka? Kami mendapatkan tanggapan yang menurut kami kurang memuaskan dan tidak enak. Pertama, karena Pak Luhut Bincar Panjaitan menyatakan bahwa itu adalah hak beliau sebagai individu untuk tidak membuka data tersebut. Yang mana menurut kami hal tersebut merupakan hal yang sangat bertentangan dengan posisi beliau sebagai pejabat publik di Menko Marfes. Pertama, karena hal ini merupakan informasi publik yang harus dibuka pada seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pejabat publik wajib menjawab berbagai kegelisahan yang timbul di masyarakat dan menghadirkan yang sebenar-benarnya. Di Pak Luhut, Bincar Panjaitan memang untuknya big data tersebut sampaikan kepada publik hingga kami tahu bahwa ini bukan hoax semata, ini bukan sekedar tipuan, ini bukan sekedar lagi-lagi lip service, ini beneran dapat menjadi dasar yang sah ataupun tidak. Karena setahu kami, berbagai sirup yang sudah beredar juga menyatakan bahwa pasir rakyat Indonesia menginginkan Pak Jokowi tetap selesai tepat waktu, 10 tahun. Alasannya apa sih? Tidak mau membuka big data katanya? Sampai sekarang kami tidak menemukan alasan yang cukup konkret dari Pak Luhut, Bincar Panjaitan kenapa beliau tidak ingin membuka data. Beliau sesimpel mengatakan bahwa itu adalah hak beliau tidak membuka data. Mahasiswa tapi tidak mundur, mahasiswa terus menanyakan kami berhak untuk tahu big data Pak Luhut karena Pak Luhut adalah pejabat publik yang pernyataan-pernyataannya memberikan konsekuensi besar bagi masyarakat Indonesia. Dan menurut BEMUI, mahasiswa juga punya hak soal mengetahui big data ini ya? Mahasiswa UI adalah bagian dari rakyat Indonesia yang berhak untuk tahu big data yang disampaikan oleh Pak Luhut karena kami juga menolak kewajan penundan tum ini. Jangan sampai penundan tum ini dihembuskan, dikeluarkan salah satunya oleh karena big data yang disampaikan oleh Pak Luhut. Ini kalau jawaban dari Pak Luhut tidak memuaskan, jadi bagaimana kedepannya dari BEMUI? Yang jelas, BEMUI sedari awal tahun 2022 sudah terus-menerus menyurahkan, sudah terus-menerus bergerak terkait stand kami, tidak ingin ada penundan tum ini 2024, tidak ingin ada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Sehingga siapapun, termasuk pejabat publik yang menyampaikan pendapat bahwa kita harus lebih daripada dua periode Presiden Jokowi, kita harus bisa memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, BEMUI akan dengan tegas menentang, menolak, dan mengecam. Karena itu bertentangan dengan konstitusi. Kalau Pak Jokowi kan sudah ngomong ya soal perpanjangan masa jabatan ini, penundaan pemilu juga sudah disampaikan. Apakah ini juga cukup bagi BEMUI untuk meredam aksi seperti ini atau akan ada aksi lanjutan soal tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini? Presiden Jokowi sudah berkali-kali cukup mengecewakan bagi rakyat Indonesia sehingga BEMUI tahun 2021 lalu mengeluarkan publikasi bahwa Jokowi adalah the king of league service. Yang mana kami takutkan terjadi lagi di tahun 2022 ini. Kami takut Presiden Jokowi lagi-lagi berkata akan patuh pada konstitusi, akan patuh pada negara hukum, dan lain sebagainya. Tapi bisa saja tiba-tiba ada wacana di parlemen untuk merekisi konstitusi, bisa saja tiba-tiba ada wacana di pemerintahan untuk disanggungan pertanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Yang mana kita dapat tahu bersama bahwa salah satu pembusan pertama, gentuman pertama dari keluarnya narasi penundaan pemilu itu dihajarkan di istana oleh Kementerian Investasi, Bapak Bahliu, dan juga Menko Marfes, Pak Luhut Binsar Panjaitan sendiri dengan big data yang beliau sampaikan. Sudah kami masih sawi sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang merasa ingin tahu betul apa istilah di big data tersebut. Begitu, Mas. Aksinya di depan Menko Marfes, Luhut Binsar Panjaitan. Jika kemarin kita mendengar apotesi PDIP yang menuntut mundur, Pak Luhut, karena soal isu penundaan pemilu perpanjang masa jabatan, kalau dari BMI bagaimana pandangannya? Terkait pernyataan dari PDIP, kami merasa bahwa silakan berpendapat terkait pernyataan Pak Luhut, tapi sebab kami sampaikan secara jelas bahwa pernyataan Pak Luhut yang terus-menerus menyampaikan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Jokowi lebih daripada 10 tahun, ingin penundaan pemilu dan lain sebagainya, sangat jelas, boleh, dan wajib ditentang oleh siapapun yang mengabdikan dirinya sebagai masyarakat Indonesia. Karena ini pertentangan dengan konstitusi kita, UB 1945. Jadi kalau ada menteri yang menyuarakan seperti itu, jadi bagaimana? Singkat saja, terakhir. Kami merasa tidak mungkin terjadi adanya statement dari menteri tanpa pengetahuan Presiden. Karena Pak Luhut di awal pemerintah sudah menyampaikan secara jelas bahwa tidak ada sisi menteri, tidak ada sisi kementerian, yang ada adalah sisi Presiden. Sehingga seharusnya Pak Luhut mampu menertibkan menteri-menterinya dan mampu membuat menteri-menteri bertanggung jawab atas pendapat-pendapat yang diucapkan. Baik, terima kasih, Melki Sedekhuang, Koordinator Bidang Sospol BEMUI, telah bergabung bersama kami dalam program Kompas Petang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.